Berpikir komputasional Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata berpikir, yaitu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sedangkan, komputasional berasal dari kata komputasi, yaitu merupakan cara perhitungan memecahkan masalah dengan mengumpulkan data terlebih dahulu. Secara garis besar, pengertian berpikir komputasional adalah cara berpikir manusia untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari yang cara penyelesaiannya, jika dikembangkan, dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Istilah berpikir komputasional diperkenalkan pertama kali oleh Seymour Papert pada tahun 1980. Berpikir komputasional, itu terbagi menjadi empat bagian, yaitu, algoritma, optimalisasi penjadwalan, struktur data, dan representasi data. Asal algoritma Proses berpikir komputasional yang pertama adalah algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi terurut yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Contoh sederhana penggunaan algoritma dalam berpikir komputasional adalah langkah-langkah untuk membuat secangkir teh. Misalnya 1. Panaskan air hingga mendidih 2. Masukkan satu kantong teh ke dalam cangkir 3. Tuangkan air panas ke dalam cangkir 4. Biarkan teh meresap selama beberapa menit 5. Angkat kantong teh dan tambahkan gula sesuai selera 6. Aduk teh hingga gula larut 7. Minumlah teh dengan hati-hati Aktifitas A Buatlah langkah-langkah yang harus dilakukan dari awal sampai akhir pada kegiatan berikut ini. Silahkan kalian pilih salah satu saja. Mencuci sepatu Merapikan kamar tidur Mencuci piring Membuat roti bakar Membuat mie goreng B. Optimalisasi penjadwalan Optimasi penjadwalan adalah suatu teknik yang digunakan dalam berpikir komputasional untuk mencari solusi terbaik atau paling efisien dalam pengaturan jadwal atau penugasan sumber daya Terbatas untuk menyelesaikan sejumlah tugas Dalam kata lain Optimasi penjadwalan bertujuan untuk menemukan cara terbaik untuk mengatur dan mengalokasikan waktu, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya agar hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan efisien Berikut ini adalah contoh optimalisasi penjadwalan kegiatan siswa di sekolah Pukul 6.30 sampai pukul 7 Siswa tiba di sekolah dan berkumpul di aula Pukul 7 sampai pukul 7.15 Upacara bendera pagi Pukul 7.15 sampai pukul 7.30 Sarapan pagi di kantin Pukul 7.30 sampai pukul 8.30 Mata pelajaran matematika di kelas Pukul 8.30 sampai pukul 9.30 Mata pelajaran bahasa Inggris di kelas Pukul 9.30 sampai pukul 9.45 Istirahat singkat di ruang istirahat Pukul 9.45 sampai pukul 10.45 Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di laboratorium Pukul 10.45 sampai pukul 11.45 Persiapan pulang sekolah Aktivitas B Buatlah jadwal kegiatan yang disertakan waktunya pada kegiatan kalian Pilih salah satu saja dari pukul 15 sampai pukul 18 Apa saja yang kalian lakukan Dari pukul 18 sampai pukul 21 Apa saja yang kalian lakukan Kegiatan dari pukul 6 pukul 12 pada hari Minggu Apa saja yang kalian lakukan C. Struktur data Struktur data adalah cara kita mengatur dan menyimpan informasi agar mudah diakses dan digunakan Susunan struktur data dapat mengikuti aturan tertentu, contohnya disusun secara alfabetis, dan aturan bebas Contoh untuk data yang disusun secara alfabetis adalah daftar nama siswa Untuk contoh struktur data yang disusun secara bebas, yaitu daftar belanjaan ibu Jika ibu membuat daftar belanjaan, maka ibu bebas untuk membeli barang mana dahulu yang akan dia beli tanpa melihat urutan Aktivitas C Tulislah 5 contoh data yang diurutkan secara alfabet 1. Daftar nama siswa 2 3 4 5 Tulislah 5 contoh data yang dapat disusun secara bebas 6. Daftar belanjaan ibu 7 8 9 10 D. Representasi data Representasi data merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk menggambarkan atau Mengatur informasi agar dapat diproses dan dimengerti oleh komputer Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada banyak pilihan Ada Beberapa pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak Contohnya, apakah hari ini? Kalian sarapan roti? Jawabannya ialah ya atau tidak Sedangkan ada juga pertanyaan yang tidak Dapat dijawab dengan ya atau tidak, misalnya, apa warna kesukaan kalian? Aktivitas D Buatlah 5 kalimat tanya yang hanya bisa dijawab dengan jawaban ya atau tidak saja 1. Apakah kamu hari ini sarapan roti? 2 3 4 5 Buatlah 5 kalimat tanya yang tidak dapat dijawab dengan jawaban ya atau tidak 1. Apakah warna kesukaan kamu? 2 3 4 5 5 Terima kasih.